hai 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 nah oke teman-teman break lagi di channel itu menjadi modifikasi kali ini gue bakal sedikit spil sok belakang ya Nah kemaren banyak yang nanya-nanya sok belakang pakai apaan terus merek apa ukuran berapa Nah kali ini mau langsung gua spil aja sok belakang gua Oke kita langsung spil ke sok belakang aja ya Nah sini ini kotor ya Nah ini disini gua sok belakang gua pakai pakai faceback nih faceback ukuran 285 ya ini ukuran 285 hitungannya sih iku ukuran CPR ya ukuran CPR ukuran 285 nih kalau ini kan gue dudukannya dudukan soknya kan standar biasanya gua gua pakai disini miring soknya biasanya nah nih kalau gua miring tuh gua bikin dudukan besok lagi tuh di atas terus nah ini ada tiga dudukan soknya jadinya nah ini tuh cuma tiga jari doang nah tuh cuma tiga jari doang nih disini dua jari sini tiga jari nah kalau gua kadang gua kan boncengan sama doi gua itu biasanya cuma dua jari doang nah terus buat soknya sendiri disini gua pakai sok faceback ya sini gua pakai sok faceback ukuran 285 ini kopi pos faceback ukuran 285 kopi pos nih gua beli harga murah sih ya gua nemu di bekas ini ya gua bekas nemu di harga 350 ini bekas emang pasaran segitu sih kalau menurut gua tapi nggak tahu sih menurut kalian nah sini tuh gua pakai yang ulirnya hitam terus buat si dudukannya ini merah merah karena gua tadinya kan bodi gua warna hijau jadi gua pakai merah tuh biar ada nyala nyambungnya gitu kalau pakai hitam semua nggak terlalu resep gua biasanya kalau sok menyering ada warna-warnanya dikit nah terus buat si faceback ini ada setelannya juga ya faceback ini ada setelannya disini nih nah ini tuh setelannya ada kenceng ada keras empuk sama sedang nah disini karena BB gua kecil ya jadi ini gua setelannya kempuk aja jadi ini setelan gua pakai setelan empuk jadi lebih enak ya setelan empuk lebih enak pokoknya nah terus ada yang diubah nggak bang nah kalau pakai sok faceback ini ukuran 285 ini nggak ada yang diubah ya buat semuanya sih pakai standar langsung masuk ini juga gua nggak ada yang gua ubah paling motor jadi pendek banget sih jauh sama yang standar soalnya standar itu ukuran 365 ya ukuran yang standar itu 365 ini gua pakai 285 itu ukuran turunnya kurang lebih 90-an ya 90-an nah buat si bodinya itu kalau BB gua kan cuma 50 ya gua medohi gua kira-kira paling sekintal lah paling 100 kilo nah jadi aman-aman aja tapi kalau misalnya kalian biasa boncengin yang berat-berat ya gua juga kadang bawa beras dua karung ya itu cuma ama bodi sok ama bodi itu cuma dua jari doang disini disini dua jari itu sering banget kadang serp 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 kayak gitu ini mentok ke bodi filter mentok ke bodi jadi buat yang sering bawa berat-berat mah ya enggak gua rekomendasiin lah gitu pakai ini karena sayang di bodi sekalian nanti pada lecet sini nih di bawah bodi ini pada lecet nih gua lakban nih bekas lakban gua belum ngurusin bekas gue bawain kenal pot nah jadi cukup segitu doang sih ya reviewnya buat enaknya sendiri enak nah faceback itu disini ada tulisannya faceback ada ketrikannya disininya juga ada juga sama ketrikannya nah itu ketrikannya faceback juga sama nah terus buat kampukannya sendiri disini gua nggak ada bocah sih ya nah pokoknya empuk banget ini gua setelan empuk setelan empuk nah cukup sekian sih ya gua review video kali ini gua bikin video kali ini karena cuma segitu aja sih yang nggak ada yang menarik cuma ngejawab yang pertanyaan kalian aja yang sering nongol di komentar nah jangan lupa pantengin terus channel enjoy modifikasi gua bakal ngadain giveaway gua bakal ngadain giveaway ngambil 5 pemenang itu gua nanti bakal bikin short jadi nanti di short itu gua bikin challenge ya challenge itu buat yang ngelag yang sering subscribe yang sering yang udah subscribe yang sering ngelag sama komen nama IG kalian nanti bakal gua catat gua masukin ke botol undian nanti bakal gua kocok itu ngocoknya itu gua secara lab ya secara lab jadi kalian wajib pantengin terus channel enjoy modifikasi nanti kalau pas udah short itu dan nongol ya hadiahnya lumayan gipwanya hadiahnya gua buat hadiah sih gua paling pakai uang aja ya kalau gua pakai bandas soalnya nggak tahu kan ya motor-motor kalian apa jadi pakai uang aja oke cukup sekian video kali ini jangan lupa like and subscribe biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya thank you